Hai jadi posisi sekarang dia udah udah dapet supply tegangan dari baterai tapi dia belum aktif kenapa karena pintunya atau kabel yang ada di sini dia belum terlepas masih menghalangi pertemuan antara dua bau tadi untuk mengantarkan listrik pada ini untuk triggernya nah andaikan ada seorang maling lewat dan dia melewati sebuah pintu ini kan anggap pintunya ya dan dia menabrak talinya ini nah setelah itu alarmnya aktif dan dia tidak akan mati sebelum kita tutup kembali nah seperti itu kita coba lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di RarGener pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat dari bahan-bahan atau komponen sederhana ya gampang kita temukan di ya mungkin di rumah juga ada ya soalnya kita disini pakai bahan-bahan yang cukup sederhana dan tentu saja kita pakai komponen elektronika yang mudah kita temukan di toko-toko elektronik Oke langsung saja disini kita akan membuat sebuah alat atau alarm anti maling ya Nah karena sekarang yang saya denger juga yang saya baca-baca di artikel bahwa sekarang itu banyak-banyak kasus kemalingan ya apalagi di kandang-kandang kandang apa ya ya pokoknya di kandang ya kandang sapi kandang ayam ya apapun itu Nah saya tahu sekarang lagi marak maling nah maka dari itu alat ini semoga bisa dapat bermanfaat dan bisa kalian bikin dan kalian pakai di rumah kalian Oke langsung saja pertama kita butuh sebuah transistor nah transistor yang kita pakai yaitu seri 2N222 sebentar ya 2N222 nah untuk transistor ini dia memiliki tiga kaki kan yaitu ada kaki basis kolektor dan juga emitter Nah untuk kakinya dengan seri kaki transistor 2N222 ini bisa kalian lihat di data sheet ataupun cari di gambar Google juga ada sebenarnya nah disini nah kita lihat disini kan ada kayak setengah lingkaran ya Nah setengah lingkaran seperti ini nah kaki yang tengah ini sebagai basis dan kaki nomor satu yaitu yang paling kiri paling kiri kaki dari dari ini ya dari setengah lingkarannya itu nah yang paling kiri ini kaki emitter dan yang paling kanan kaki kolektor Nah seperti itu kalau sudah kita solder Ayo kita pasang dulu ke sini biar mudah tuh kita holder dan kita juga butuhkan sebuah resistor dan resistor yang saya pakai yaitu dengan nilai oke hambatannya 1K kita potong terlebih dahulu oke dan kemudian jangan lupa juga diberi timah ya oke dan kita solder resistornya pada kaki basis ini kita siapkan juga buzzer nah ini untuk indikator bunyinya nanti dan langsung saja kita solder ya yang kaki ini kita beri timah dulu oke nah yang yang kita solder pada kaki kolektor yaitu yang kaki negatif pada buzzer jadi buzzer kan ada dua kaki tuh ada yang positif atau yang kakinya lebih panjang dan ada yang negatif atau kakinya yang lebih pendek nah yang kakinya negatif yang kakinya negatif kita solder pada kolektor nah seperti itu oke sudah dan kemudian kita siapkan sebuah kabel nah kita siapkan sebuah kabel kita siapkan sebuah kabel dan kita potong nah 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 nanti disesuaikan aja ya kalau kalau pintunya panjang ya bikinnya ya terserah sih terserah nanti rangkaian kalian bagaimana ya tinggal disesuaikan aja dan kemudian kita beri timah agar serabutnya itu pandep dan gampang untuk kita solder oke nah yang ujung satunya udah saya solder tadi jadi tidak perlu ya kemudian setelah itu kita siapkan sebuah apa sih namanya nih iya jepitan jemuran ya yang jepitan jemuran yang sudah kita lubangin nah kita lubangin di bagian depan ya nah seperti itu ya disini saya pakai pakai bor pasang lubanginnya bisa pakai paku bisa pakai apapun ya pokoknya lubang ya dan kita masukkan sebuah baut ke dalam sini nah seperti itu kita pasang dua dua buah nah seperti itu ya nah oke selanjutnya kita beri baut pada ujung satunya nah oke sepertinya udah udah cukup kenceng ya dan kita ganti aja ini dulu nah kita taruh aja dulu ini dan sekarang kita akan menyolder jepit jemurannya sebelum itu kita beri timah terlebih dahulu ya di ininya di murnya nah dan kita beri kabel nah kabelnya kita solder pada murnya ini oke ujung satunya juga sama dan kita nah oke dua-duanya sudah kita solder ya nah seperti itu dan ujung satunya ini kita solder pada rangkaian elektronikanya nah seperti ini kita rentangkan dulu biar lebih lebar ya nah oke dan ini kita beri timah dulu ya nah disini kita beri timah disini juga kita beri timah oke sudah selanjutnya kita solder aja langsung ini bebas ya bolak-balik gak masalah jadi terserah kalian yang satunya kita sambungkan pada kaki ini yang setelah resistor dan yang kaki satunya lagi kita sambung pada buzzer yang positif tadi nah seperti itu ya sudah selesai ini kita potong aja oke nah cukup simple seperti ini seperti ini doang dan sekarang kita langsung aja coba kita beri tegangan nah disini saya sudah menyiapkan sebuah baterai 9 volt ini cuma soalnya cuma nyoba-nyoba ya jadi kalau kalian pengen bikin yang asli ya bisa kalian bikin rangkaiannya dan bisa kalian cetak atau pakai PCB lubang biar lebih praktis ya kalian masukkan dalam box seperti itu dan langsung kita sambungkan yang yang ground kita atau yang pun negatif baterai kita sambung ke sini kaki emitter dan yang kaki positif baterai kita hubungkan pada sini nah dia sudah langsung bunyi ya kenapa? karena dia sudah menempel dan saat kita tekan seperti ini nah buzzer-nya akan mati kita pasang lagi nah hidup mati oh iya ada yang lupa ya ini belum saya cabut jadi soalnya masih nah kita cabut dulu nah untuk cara kerjanya jadi cara kerjanya tadi udah kita praktekkan ya tapi sekarang kita coba cara kerja realnya nah disini sebentar nah disini anggap disini ada sebuah pintu ya ini pintu ataupun sebuah gerbang kandang gitu nah disini saya sudah menyiapkan sebuah ini anggap ujung pintu nah disini saya pakai power supply nah ini ada jum pintu ya anggap ini jum pintu disini gini ya kita pinggirkan dulu dan kemudian kita siapkan sebuah triplek nah triplek ini untuk sebagai pemutus jalur yang dari sini jalur yang dari sini jadi dia nanti akan aktif kalau ininya terlepas nah kalau nah kita pasang dulu nah seperti ini nah oke oke sebelumnya ini saya pakai senar ya supaya bisa pakai apa aja yang penting tuh tipis dan juga kuat nah gak gampang putus nah ini anggap aja pintu nah kita hubungkan pada pintu ini ini ininya nah ini di ujung pintu satunya dan ujung satunya ada disana jadikan dia belum nyambung ya nah kita beri tegangan lagi ini positif dan ini yang negatif nah oke jadi posisi sekarang dia udah udah dapet supply tegangan dari baterai tapi dia belum aktif kenapa karena pintunya atau kabel yang ada disini dia belum terlepas masih menghalangi pertemuan antara dua bau tadi untuk menghantarkan listrik pada ini untuk triggernya nah andaikan ada seorang maling lewat dan dia melewati sebuah pintu ini kan anggap pintunya ya dan dia menabrak talinya ini setelah itu alarmnya akan aktif dan dia tidak akan mati sebelum kita tutup kembali nah seperti itu kita coba lagi nah oke mungkin cukup sekian penjelasan dari pembuatan alarm anti maling ini yang cukup sederhana dan mudah untuk kalian buat ya tentu saja semoga bisa kalian buat sendiri di rumah dan bisa kalian terapkan sendiri di rumah-rumah kalian ataupun di kandang yang kalian miliki oke mungkin cukup sekian penjelasan kali ini atau video kali ini juga apabila video ini bermanfaat silahkan klik tombol like dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati